Halo teman-teman traveler dan teman-teman pecinta staycation di seluruh penjuru Indonesia apa kabar nih hari ini semoga sehat-sehat semua ya hari ini aku mau nge-share salah satu pengalaman aku saat aku staycation di Grand Age Semarang pada tanggal 19 April 2021 mau tahu seperti apa videonya ikutin terus video ini sampai akhir Hai aku Dina selamat datang di channel aku di channel aku ini kalian akan bisa mendapatkan info tentang hotel review kulineri dan traveling sebelum memulai videonya dukung aku dengan bantu subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku selamat menikmati video berikut ini setelah parkir mobil aku akan menuju ke lobi melalui lift Oh ya ya parkirannya ini luas banget dan terbagi menjadi tiga lantai ke bawah ya jadi ada B1 B2 dan B3 yuk sekarang kita masuk liftnya Assalamualaikum balik lagi di channel aku Dina Aryani dan sekarang aku lagi mau staycation lagi di salah satu hotel paling kece di Semarang yaitu Grand Edge mau tahu seperti apa hotelnya jangan kemana-mana jangan di skip yuk sekarang kita ke lobby dulu kak lobinya jangan jangan ke lobbynya Oh ini sampai habisnya gitu Oh iya ya oke oke tonton selamat siang mbak sudah reservasi atas nama Dina nah ini dia nih lobby hotel dari The Grand Edge Semarang lobbynya cukup luas dan juga tersedia banyak kursi nih guys untuk proses check-innya sendiri nggak terlalu lama kok guys di sini dan kemarin sih waktu aku menginap aku tidak diminta keterangan swipe test ataupun rapid test yang lainnya ayo aku mau kasih lihat ke kalian playgroundnya ini paling menarik banget dan aku ngesir hotel ini karena lihat playgroundnya keren Wow playgroundnya keren banget nih anak-anak pasti suka selain banyak mainannya di sini juga cukup luas Wah ini ada favorit banget nih buat anak-anak yaitu mandi bola Wah seneng banget pasti ya di lobby ini juga ada dua buah cafe yang salah satunya adalah coffee talk Oh terus itu ada klinik apa ya Oh beauty klinik ya kayak ada salon-salon kecantikan gitu kan iya kan oke karena aku udah dari tadi pagi jam 6 sekarang aku mau langsung aja ke kamar aku ajakin kalian room tour ya yuk ini kamarnya 514 yuk ini udah sampai kamar yang mau aku pakai buat 2 malem 514 Assalamualaikum Nah ini kamarnya adalah premium double bed nah udah di dalam kamar kita ini kuncinya taruh disini kartunya terus ini untuk operasikan lampu kamar mandi dan lampu di atasnya cermin oke langsung aja kali ya Nah setelah kita masuk dari pintu masuk ini sebelah kanan ini sudah ada open rack isinya adalah untuk hangar untuk baju-baju kita nanti kita taruh sini ataupun bisa taruh barang-barang di atas sebelah sini dan ini ada safety deposit box di bawah sini ada safety deposit boxnya nah di bawah sini ada laundry box jadi disini tuh laundryannya nggak pakai plastik jadi dimasukin ke boxnya sini sudah dapat dua pasang slipper kemudian ada laundry price listnya kita balikin lagi nah ini masuknya langsung ke kamar mandi kamar mandi kamar mandinya ini nggak ada pintunya tapi tenang aja disini kalian nggak akan kebasahan karena ini pintunya ada dua nih dibuka kesini ini untuk kamar mandinya untuk klosetnya nah kalau ini ditutup sebelah sini kita akan bertemu sama shower room jadi shower room dan kloset duduknya terpisah keren ya tapi ya jadi dia kayak open bathroom gitu loh iya kan tapi untuk mandinya tetap nggak basah karena ini kan dia pakai tanggulnya ada langsung ada pintunya terus ini kloset duduknya juga tipe-tipe kesukaan aku nih dia pakai washer yang kayak gini ini aku seneng banget nih karena ini akan sangat memudahkan apalagi kalau punya anak kecil kalau pas lagi pipis gitu deh setelah keluar dari kamar mandi di hadapan kloset room ini juga langsung ada area wash tuffel dan cermin yang tinggi dan lebar ini ya di sini ini ada hair dryernya kemudian ini oh ini kayaknya air panas air dingin bisa nih di sini nah di bawah sini ada handuk dua buah handuk besar kemudian oh ini untuk bukaan botol nih kalau misalkan kita punya minuman yang masih pakai tutupan botol itu bisa dibuka di sini ini amenitiesnya dari hotel Grand Age jadi ada dua buah toothpaste sama toothbrush lalu ada cotton bud ada sanitary bag ada shower cap dan ada sabun batang sabun batangnya dia lucu ya warna hijau itu harum harum enak banget nih terus ini lalu ini ada satu buah gelas kumur dan tisu ini tuh mejanya bisa kita pakai kalau kita mau taruh-taruh barang atau taruh-taruh makanan kan ya jadi kayak surfing table gitu modelnya ya kan sekarang kita masuk ke area bedroomnya di area bedroom di bagian atas itu ada AC sentralnya dan pengontrolnya ada di sebelah sini remote-nya nah ini ada untuk bisa buat duduk bisa buat tempat barang-barang kamar ini juga tersedia minibar minibarnya ada di sini permisi nih minibarnya jadi kita bisa masukin minuman-minuman yang dapet dari hotel kita masukin sini ini untuk rak-rak penyimpanannya aja nah ini untuk kasurnya kita pesen yang double bed di sebelah sini ada pensil ada notes kemudian ada ini colokan-colokan listrik ini juga dan ini ada bedlamnya terus ada teleponnya jadi kalau kita butuh apa-apa tinggal langsung telepon aja bantalnya dapat empat plus satu cushion oh bantalnya gede-gede loh enak dan satu cushion ya di seberang dari kasurnya ini ada TV layar datar yang sudah lengkap dengan oh ini remote-nya lucu banget ya jadi remote-nya dikasih casing gitu lucu deh terus ini ada kalau misalkan kita ngisi kepuasan pelayanan dan sebagainya ada di sini lalu di sini ada room servicenya ini daftar-daftar makanan dan minuman semuanya ada di sini nanti kita bisa tinggal telepon lalu ini adalah meja meja custom ya jadi dari sini sampai ke pojokan sini ini bisa untuk kerja bisa untuk makeup nah di sini ini kursinya lucu banget desainnya ya manis ya pakai kerangka-kerangka besi gitu nah kemudian di sini ada cermin jadi ini bisa sekalian untuk meja makeup meja untuk rias maksudnya nah ini di sini ada satu nampan isinya ada water heater ini colokannya di sini kalau kita mau bikin teh atau kopi lalu dapat dua buah air mineral ini tolong masukin kulkas dong dua buah air mineral dan dua buah muk yang sudah sama sendok adukannya ini kopi teh creamer nih semuanya di sini tunggu yang paling aku suka dari hotel tuh kalau mereka nyiapin gula merah juga ini enak banget legit gitu oke kita masuk lalu kan kita kembalikan di sebelah sini sih cuma kayak rak penyimpanan aja nih rak penyimpanan nah di sini ada salah satu sudut yang diisi dengan lampu jadi mungkin kalau miskin lampunya dimatikan tinggal lampu tidur sama lampu ini kali ya jadi biar cantik di sini jendelanya besar jadi keren banget ini ada dua ya di sini sama sebelah sini ya nah kan kita tutup dulu kita tutup dulu aja ya karena terlalu terang di luar ini jam 2 siang nah di sebelah kiri aku ini ada sofa jadi kalau di deluxe room yang ini dapat sofa kursi ya kursi ini warnanya ungu jadi kayak tema-tema hotelnya kan warna ungu ya memang ya keren banget ini empuk nah ini masih ada bedside table-nya dan bedlam ini masih ada ya biasanya biasa ini colokan-colokan saklar untuk listrik-listrik yang ada di headboard dan di sekitaran kamar ini nah ini ada arah kiblatnya nih guys aduh kesandung ini ada arah kiblatnya jadi kalau misalkan mau shalat kita tinggal melihat ke arah kiblatnya situ aja aku coba ya karena jendelanya tuh ternyata ada tiga model maksudnya tiga arah sini satu ini tengah sama yang paling pojok situ nah ini kita akan bisa melihat pemandangan karena setauku kalau kita bermasak semarang berarti ini semarang atas ya nah berarti sepertinya ini semarang atas guys bukan di kotanya ya kalau kota kan semarang bawah nah ini kita lagi ada di semarang atas itu kita kalau malam bisa lihat lampu-lampu tuh di sekitaran sana lampu-lampu rumah-rumah penduduk ya kan tapi ini kalau ke kota juga nggak jauh sih mungkin sekitar 10-15 eh sorry 20 menitan oke aku rasa sekian dulu untuk room tournya tapi sebelum aku menyelesaikan room tour ini aku mau kasih lihat ke kalian kalian harus selalu perhatikan fire exitnya ya di daerah mana karena kemarin tuh aku punya pengalaman saat aku nginep di salah satu hotel di Surabaya dan saat itu gempa jadi aku di lantai 9 itu kita harus langsung turun ke tangga darurat jadi penting banget saat kalian memasuki hotel saat akan masuk ke kamar itu kalian harus tahu tangga daruratnya sebelah mana dan fire exitnya ini nanti kita ada di daerah mana ini kan kamar kita nih nah nanti ini tangga daruratnya berarti sebelah sini emergency exitnya nah kayak gitu tuh guys nah sekian dulu untuk room tournya bener-bener selesai untuk room tournya nanti video ini akan aku sambung ke kolam renang dan saat bukan sarapan ya karena ini lagi puasa jadi aku akan sambung ini saat akan sahur jadi sampai jumpa jangan di skip ya guys oh ya buat yang belum subscribe minta tahu di subscribe thank you Salah satu keunikan dari Grand Edge ini adalah kolam renangnya yang terletak di rooftop bukan hanya itu aja loh guys tapi dari kolam renang yang berada di rooftop ini kalian bisa menikmati baik itu matahari terbit maupun matahari terbenam karena rooftopnya ini tuh bisa melihat ke seluruh penjuru dari kota Semarang nah jadi di rooftop ini nggak heran kalau kita akan banyak menemukan orang-orang yang asik berfoto selfie maupun di fotoin ya karena itu memang pemandangannya keren banget 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 jadi kalian wajib banget kalau misalkan ke Semarang itu nginepnya di Grand Edge ini guys selain itu kolam renangnya ini juga terdiri dari dua bagian untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa untuk anak-anaknya sendiri terdiri itu sekitar 0,7 meteran aja ini lihat nih anak aku santai banget ya ya cuman mainan-mainan air doang gitu mayan lah ya daripada ntar dia rewel ini kan lumayan asik nih untuk menunggu waktunya beduk maghrib selamat pagi ini aku mau sahur dulu pagi Mas udah jam 3 belum Oh belum ya Oh sudah jam 3 ya Oh dari kamar 5.14 iya Oh oke Oh ininya ya Oke terima kasih ini lagi mau sahur nah itu sahurnya tuh ada dua pilihan Kak bukan sana sebelah sini soalnya ada dua pilihan bisa diantar atau kita makan sendiri sini aku pengen makan sendiri pengen nyoba kan kita belum pernah ya makan sahur di hotel di luar jam sini yuk come on yang ini aja yuk berikut ini adalah menu-menu yang disajikan oleh Grand Edge Hotel Semarang untuk kita bersantap sahur lumayan lengkap lah ada soto ayam bubur ayam ada roti ada penyertanya roti seperti selai dan butter dan juga ini ada minuman-minumannya guys ada kopi dan teh juga loh nasi putih sama nasi goreng sebelah-sebelahan terus ini ada tumis buncis lalu ini masih sepi dong aku pikir tadi loh kok enggak ada orang ya gitu sendirian ih enak suka naku ikan sambal mata terus ini apa nih Oh chicken ala king oke kayak ayam kamu berkelia yang dua itu kosong ini sambalam acar yuk nah ini tadi aku sudah ambil menu-menu makanannya jadi kita di pintu masuk nanti ditanya nomor kamar sama disuruh pakai sarung tangan nah untuk membuka untuk ngambil makanan yang ada di stationnya nah ini mungkin karena sahur ya dan atau belum bangun ya orang-orang ya yang penting ini sekarang kita masih ada bertiga aja disini sama emasnya satu sama satunya lagi di dapur yuk yuk sekarang kita makan nikmati makanannya ini makanannya suka naku nih ikan sambal mata yuk markimak selamat puasa buat hari ini semoga lancar Oke lah ya sekarang aku mau kasih kesan-kesan aku saat menginap dua malam di Grand Edge Hotel ini suka banget deh aku staycation di hotel ini karena yang pertama nih meski nggak di tengah kota nggak deket sama Simpang 5 tapi hotel ini tuh keren banget karena letaknya di Semarang atas jadi kita bisa lihat pemandangan kotanya gitu guys dari atas lalu yang kedua kamarnya nyaman konsep kamar mandinya yang open bathroom itu bikin unik banget deh terus yang ketiga rasa makanan di hotel ini mantap semantap mantapnya deh kalian harus coba sekian dulu video aku kali ini terima kasih udah nonton video aku ini dukung aku terus dengan cara subscribe klik like apabila kalian suka video aku ini ninggalin jejak di kolom komentar juga ya sampai jumpa di video aku berikutnya bye bye